Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ibn Jarir di dalam tafsirnya Belum menafsirkan ayat ini Belum bawakan perkataan ikrimah Maksudnya adalah Maka maksudnya adalah Berbaik sangkalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai Orang-orang yang berbaik sangka Di dalam hadis kudsi Allahu Azza wa Jalla juga berfirman Saya kata Allah Sesuai dengan Prasangka hambaku Kepadaku Jikalau hambaku Berprasangka baik Kepadaku maka baginya kebaikan Wa indan nasyarran falah Maka jikalau hambaku Berprasangka buruk Kepadaku Maka baginya pula keburukan Jadi hendaknya seorang muslim Itu senantiasa Berprasangka baik kepada Allahu Azza wa Jalla Banyak momen-momen Yang mengharuskan kita berprasangka baik Kepada Allahu Azza wa Jalla Di antaranya adalah Ketika seseorang Akan meninggal dunia Ketika seseorang Akan meninggal dunia Maka hendaknya dia Berprasangka baik kepada Allah Ta'ala Hendaknya dia berhusnudan Kepada Allah Ta'ala Bawasannya Allah Ta'ala Akan mengampuni dosanya Bawasannya Allah Ta'ala Akan menerima amal solehnya Bawasannya Allah Ta'ala Akan memasukkan dia Kedalam surga Bawasannya Allah Ta'ala Akan menyelamatkan dia Dari api neraka Siapa yang berprasangka baik Ketika hendak meninggal dunia Maka Allah Ta'ala pun Akan memperlakukan dia Dengan baik Ketika dia telah meninggal dunia Tapi sebaliknya Ketika seseorang Berprasangka buruk Ketika mau meninggal dunia Dia menganggap Bahwasannya Allah Tidak mengampuni Dia merasa bahwasannya Allah Ta'ala Tidak akan masukkan dia Keselurga Timbul prasangka Prasangka buruk Seperti itu Maka Allah Ta'ala Akan memperlakukan dia Dengan buruk juga Maka hendaknya Seorang muslim Senantiasa berhusnudan Kepada Allah Azzawajalla Lebih-lebih ketika Hendak meninggal dunia Hendaknya dia berprasangka baik Kepada Allah Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah salah seorang Di antara kalian Meninggal dunia Kecuali dalam kondisi Husnudan Berbaik sangka Kepada Allah Dia berbaik sangka Kepada Allah Dia mengedepankan Raja rasa harap Dia berbaik sangka Bahwasannya Allah akan mengampuni Allah akan menerima Amal solehnya Dengan kita berbaik sangka Ketika kita Hendak meninggal dunia Dengan itu pula Allah Ta'ala Akan memperlakukan kita Setelah kita Meninggal dunia Maka Sebagai penutup Marilah kita Berbaiki amal soleh kita Berbanyak amal soleh kita Kita bertawad Kepada Allah Agar kelak Ketika kita Hendak meninggal dunia Kita bisa berperasangka Baik kepada Allah Kita bisa berhusudan Kepada Allah Sehingga Allah Ta'ala pun Akan memperlakukan kita Dengan baik Hada wa sallallahu Ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi Wasabi ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh